PSM-annya, bek asing asal Filipina, Kike Linares Fernandes, makin kuat dirumorkan bakal segera bergabung ke PSM Makassar. Kini Linares santer dirumorkan didatangkan oleh PSM Makassar sebagai calon duet Yuran Fernandes untuk mengarungi Liga musim depan. Terbaru, Kike Linares mengunggah foto dirinya tengah berada di bandara melalui instastory Instagram pribadinya, at Kike Linares Pets, Rabu kemarin. Kike Linares diduga kuat sedang dalam perjalanan ke Makassar dan diprediksi akan mengikuti sesi latihan perdana PSM Makassar pada Kamis 1 Juni 2023. Kike Linares sendiri merupakan pemain asal Spanyol namun juga memiliki paspor Filipina. Jika benar bergabung dengan PSM Makassar, maka pemain 23 tahun tersebut akan melengkapi kota asing untuk ASEAN di sekuat Ibu Keja. Musim lalu, Kike Linares bermain di Liga Thailand bergabung dengan klub Lampun Warriors. Kike Linares bermain sebanyak 18 kali dan mencetak 3 gol. Sementara itu, PSM Makassar punya 3 keuntungan jika mendatangkan Kike Linares di bursa transfer kali ini, multiposisi. Posisi hasil Kike Linares yakni back tengah alias stopper, namun ia juga bisa bermain sebagai back sayap dan biasanya di posisi kanan. Jika PSM Makassar tetap menggunakan formasi 3 back, maka tentunya skema ini cocok untuk Kike Linares. Diketahui jururacik PSM Makassar, Bernardo Tavares dikenal sebagai pelatih yang kerap memainkan satu pemain di beberapa posisi berbeda. Ini terlihat di skuat PSM Makassar pada musim lalu. Beberapa pemain biasa dimainkan bukan di posisi aslinya. Semisal, Yance Sayuri dan Jakob Sayuri kerap bermain sebagai back sayap dan penyerang sayap. Lalu ada Kenconambu yang biasanya bermain di posisi penyerang sayap, terkadang ditempatkan sebagai gelandang serang hingga second striker. Artinya, Bernardo Tavares membutuhkan pemain di skuat PSM Makassar yang memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi. Harga Murah Berstatus pemain asing, harga pasaran atau market value Kike Linares terbilang cukup murah untuk standar sepak bola Indonesia. Dilansir dari Transformwork, harga pasaran Kike Linares di angka 2,17 miliar. Harga Kike Linares jauh lebih rendah dibandingkan pemain asing PSM yang ada saat ini, seperti Yuran Kenandes dengan harga pasaran kini 5,65 miliar, sementara Wiljam Kuling di kisaran 5,21 miliar. Sebuah pemain tersebut merupakan yang termahal di skuat PSM Makassar saat ini. Bahkan terbilang Kike Linares secara harga pasaran lebih rendah dibanding sejumlah pemain lokal di PSM Makassar. Proyek Jangka Panjang Pemasuki musim 2023-2024, PSM Makassar melakukan perubahan dengan skema pembentukan skuat. Tadi Kin Aksa selaku direktur PSM Makassar menegaskan, jika ke depan skuat Juku Heija memiliki proyeksi dalam pembentukan skuat bukan hanya dalam semusim. Dalam artian, PSM Makassar menjalankan atau membentuk skuat yang akan dipertahankan hingga 3 tahun ke depan. Ini terlihat dari keputusan mengontrak Panjang 10 pemain muda dengan durasi 3 tahun. Jika bergabung dengan PSM Makassar, Kike Linares bisa masuk dalam proyek Jangka Panjang Juku Heija karena usianya masih tergolong muda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!